hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan mencoba membahas mengenai blogger ya jadi lanjutan dari video sebelumnya yang mengenai blogger juga jadi disini saya akan mencoba menjelaskan mengenai salah satu fitur-fitur yang bisa kita gunakan di blogger ya langsung saja kita buka browser dan pastikan kita sudah masuk di halaman blogger.com ya jadi sebelumnya kita sudah membuat sebuah website dari layanan blogger.com kita bisa lihat blognya ini ya yang kemarin kita buat adalah catatan kakak dan di urlnya catatan kakak kita.blogspot.com ya jadi disini saya akan mencoba menjelaskan beberapa layanan yang bisa kita gunakan atau fitur-fiturnya yang bisa kita gunakan di blogger salah satunya kita akan coba membuat sebuah postingan baru ya jadi disini karena blogger disini belum punya postingan kita akan coba membuat sebuah postingan baru ya yang mana apabila kalian masih belum tahu kita coba praktikan bersama-sama oke jadi di halaman postingan baru disini kalian diarahkan pada sebuah form untuk mengisi postingan ya yang pertama di bagian atas jelas disini ada sebuah judul judul postingannya atau kalau diberita artikel-artikel ya disini judul judulnya dan disini ada worksheetnya seperti di Microsoft Word ya ada sebuah lembar dokumen ya jadi isi isi dari postingannya kemudian di samping kanan eh samping atas disini seperti toolbar icon icon fungsi yang dapat kita gunakan untuk mengedit dokumennya disini seperti label kemudian waktu doku publikasi kemudian permailing atau link artikelnya kemudian ada lokasi dan opsi lainnya ya pertama kita akan coba membuat sebuah postingan ya dengan judul misalkan disini saya akan coba mengenalkan sebuah eh penerimaan informasi yang kebetulan saya sekarang berada di sebuah sekolah ya jadi saya akan coba kenalkan sebuah sekolah di Tasikmalaya oke Hai ketanda disini kita buat kemudian untuk yang lainnya misalkan kita akan coba sisipkan sebuah gambar jadi disini kita bisa sisipkan sebuah gambar yang menarik untuk postingan kita yang mana bisa digunakan juga sebagai cover ya sini sebuah sudah ada saya siapkan juga gambarnya tinggal diunggah tinggal pilih ya jadi kurang lebih seperti ini kita perbesar saja sesuaikan saja dengan yang akan kalian ketik oke misalkan kita buat sebuah kata-kata ya untuk postingan nya di sini bebas sekali misalkan selamat menikmati 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 yang selamat menikmati 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 mudah sekali ya misalkan paragrafnya bisa di gitu atau jenis tulisannya bisa di atau kotik kasih warna pula oke itu saya kasih label kalau sudah oke kemudian permalingnya juga bisa di edit ya misalkan kemudian kalau mau kasih lokasi silahkan kemudian bisa dikasih opsi lainnya ya kurang lebih seperti ini kalau punya video bisa kalian upload misalkan dari youtube misalkan seperti ini oke kalau ada link situsnya disini link grabkannya oke seperti ini ya kurang lebih kalau sudah tinggal dipublikasi kalau sudah oke kurang lebih seperti ini untuk postingannya ketika kita refresh situs kita layanannya kurang lebih seperti ini oke oke baca selengkapnya sangat simpel sekali untuk tampilannya oke kintus saja untuk eee fitur layanan di blogger untuk membuat postingan baru selanjutnya kalian bisa coba-coba membuat postingan yang banyak agar bisa di kunjungi oleh para pembaca ya yang mana juga konten kalian bebas sesuai dengan tujuan di buat website yang nantikan kalian buat oke mungkin itu saja seputar pembahasan membuat postingan baru pada layanan blogger mudah-mudahan bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati